Akses jalan raya menuju wisata religi makam Datu Nuraya dan Datu Sanggul di desa tatakan Kejumatan Tapin Selatan Kompeten Tapin terputus akibat longsor pada Senin 18 Oktober. Jalan yang mengalami longsor merupakan salah satu akses jalan menuju wisata religi Datu Nuraya dan Datu Sanggul. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post. Ada Stenis Lausene yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Sten. Halo rekan Virga. Sten, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini situasi terkini longsor jalan menuju makam Datu Nuraya dan Datu Sanggul? Baik Tribuners dan rekan Firda di studio. Dapat saya laporkan bahwa situasi longsor yang terjadi di desa tatakan khususnya di akses jalan menuju makam religi Datu Sanggul dan Datu Nuraya ini sampai saat ini sudah dipasang garis peringatan oleh pihak BPPD Kabupaten Tapin bersama dengan tim relawan untuk terjadinya akses untuk menghindari masyarakat yang melakukan akses menuju kedua wisata religi tersebut. Itu situasi terkini, Firda. Sten, lantas apa yang dilakukan oleh pihak kaparat dan BPPD Tapin sendiri di lokasi longsor ini? Informasi yang menyebar tadi pagi, longsor yang terjadi itu sekitar pukul 6 pagi. Informasi itu kemudian menyebar sampai ke pihak aparat, lalu BPPD Kabupaten Tapin langsung menyikapi dengan turun ke lokasi dan di sekitar lokasi terjadi tanah longsor itu dilakukan pemantauan lalu dipasang garis peringatan kepada masyarakat. Sten, untuk berdasarkan informasi yang Anda dapat dan juga pantauan Anda di lapangan begitu, berapa meter jalan lokasi yang mengalui longsor ini? Perlu saya informasikan, Firda dan juga Tribuners, lokasi yang terjadi, di mana terjadinya longsor ini adalah jalan yang jalan, status jalan lama, karena sekarang para wisatawan yang menuju dua lokasi religi ini sudah diarahkan menjadi jalan yang baru, karena lokasi ini berdekatan dengan lokasi pertambangan dan diakibatkan hujan tadi malam sehingga terjadinya longsor. Nah, untuk panjang bencana tersebut atau longsor yang terjadi itu sekitar kurang lebih 100 meter, lalu lebar jalan yang terkena longsor itu 13 meter, dan juga kedalaman longsornya itu kurang lebih 3 meter. Begitu, Firda. Untuk saat ini bagaimana untuk akses wisatawan ke lokasi melkam Datu Raya dan juga Datu Sanggul ini? Untuk akses menuju dua lokasi wisata religi ini, sudah dipasang garis peringatan oleh BABBD untuk ke masyarakat yang melalui jalur itu untuk tidak lagi melalui jalur itu, karena memang jalur itu hancur total akibat longsor. Jadi, masyarakat yang datang ke tempat wisata ini dialihkan melalui jalan atau aspal yang baru, yang disiapkan oleh pihak perusahaan. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah mengimpun keterangan dari warga desa tatakan bernama Jamaludin terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Ini sudah asalnya apa rata-rata kajianannya ini sudah? Ini masalahnya kemarin itu rata-rata kajiannya, belum ada losoplay ini lagi. Kalau jadilah lalu tapi nyela? Enggak wajah, jadilah lalu. Malam itu banyak air retak-retaknya? Ada retak-retak sedikit gitu, mah. Mereka mulia adalah sepusikian juga. Ini jalannya kemana ini arahnya nih, mah? Ini tujuannya ada Tungguraya, ada Sanggul itu, mah. Kalau ke belakang? Nah, arah itu ada Tungguraya, 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 Tungguraya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!